716 lembar dokumen dari bagian keuangan sekretaris daerah Kabupaten Brau inilah yang akan dimusnahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rabu Siang. Proses pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Brau, Yuda Budi Santosa memastikan arsip yang dimusnahkan ini usianya sudah lebih 10 tahun, sudah tidak dimanfaatkan, serta tidak memiliki nilai sejarah. Sedangkan tujuan pemusnahan yakni mengurangi penumpukan arsip di masing-masing organisasi perangkat daerah. Melalui penilaian oleh panitia, panitia penilai arsip yang layak untuk dimusnahkan. Kebetulan ini arsip bagian keuangan sekretaris daerah. Arsip yang dimusnahkan ini jangka waktunya tahun berapa saja Pak? Yang kami nilai ini yang di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun Pak ya? 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun tadi. Jenis arsipnya apa Pak? Ya arsip secara umum sama semua, yang pasti sudah melalui penilaian, mana yang layak dimusnahkan, mana yang tidak. Yang tidak ya kita simpan tetap. Yang layak itu seperti apa Pak? Yang layak itu ya mungkin dari sisi manfaat, sudah tidak lagi dimanfaatkan, sudah berlangsung dan juga tidak mempunyai nilai sejarah. Oke, nah untuk pemusnahan ini sendiri manfaatnya apa sih Pak? Ya kita mengurangi arsip yang sudah menumpuk. Pemusnahan arsip seperti ini rutin dikerjakan setiap tahun dan dilaksanakan secara bergilir di masing-masing organisasi perangkat daerah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Terima kasih telah menonton!